Telonin ditelonin Ini berapa bulan ini? Sebelas bulan Sebelas bulan Itu yang kecil pokoknya Itu yang bagus Ini Ini berapa bulan ini? Cabut lagi satu Cabut lagi satu Cabut lagi satu pak Pak Kajar cabut lagi satu Bismillahirrahmanirrahim Insya Allah Ini malah bagus kecil Lebih bagus ya Kecil tapi isinya bagus Kamu akan tendang ya Kenang bro Ini dibuat apa? Tepung moka pak Dibuat tepung pak Menjeneng asing kebe ya Ini tanahnya siapa? Itu Pak Sugi Oh ini Pak Sugi Waduh Ayahnya belum enggak Ini 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 Jadi sebelas dan Tapi ini enggak anu ya Perawatannya lebih anu ya Perawatannya kan enggak rumit kan Perawatannya muda Tinggal tanah pupuk sudah Pupuknya apa? Pupuknya pakai pusri pak Organik pusri Pupuknya Itu persediaannya masih Apa ini? Ini pupuknya? Bagus Kompos Pupuknya juga lagi Susah pak Enggak tahu disini pak Enggak pupuk Pupuk ini pak Kok nasi gampang Oleh yang susah Enggak tahu ini pak Susah ini orang sini Ambil pupuk Pupuk itu kalau kemia terlalu banyak Tanahnya orang tepung ya Uwe Oh Toto Ini pak 30% ya Yuk sekarang kita lihat tepungnya yuk Yuk Gimana? 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 Tepungnya lurut ya Tembangannya enggak pak Yuk timbangan cuman Timbang, timbang yuk Timbang sini pak Sangat kan Tepung, tepung, tepung Tepung, tepung Yuk Satu Dua Tiga Delapan Dua 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 Sudah 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 Dua Nanti Dua Ya Iya Assalamualaikum Malam mana pengolahnya? kanji, sini oh ini? berapa investasinya ini? di gas pengahan gas pengahan? gak apa-apa gak apa-apa gak apa-apa gak apa mas kenang ya, kenang ya oke bapak, dikometasi, dikari 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 dikometasnya pakai apa lagi? pakai jip rw dikari 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 fällt dk ke lebih dikari 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 salah ini dikari dikari oke ini man non Oh, udah siap ini udah remok ya. Tapi ini udah hasilnya jemurah. Ini udah jemurah, Pak. Jadi dari situ langsung kembang. Bisa kembang, bisa jemur. Jadi kita pelacara ya. Ada yang jemur juga ada. Panasnya ini di bawah. Ini ruangan panasnya, ya. Terus tumpunya di belakang. Ini listrik. Pakai bakar, Pak. Pakai bakar. Ini kapasitas tiga ton. 15 jam. Ini proses tepungnya, ya. Ini apa sih? Ini proses tepungnya, ya. Ini buat... Ini berarti 100 persen, ya. 100 persen. 100 persen ini dicampur nggak, Bu? Murni. Murni dari mokam. 100 persen. Ini ayamnya, Pak. Oh, jadi mie ayam. Ini ekspor, pasang ekspor, Pak. Kita pilih ekspor, Pak. Sudah siap? Sudah lagi. Sudah mainkan? Ini kuahnya. Ini kuahnya. Ini kuahnya. Ini kuahnya. Oh, kuahnya. Ini kuahnya. Ini kuahnya, Pak. Ini kuahnya. Ini kuahnya, Pak. Ini kuahnya, Pak. Semua. Ini, Pak. Ini dari bukai juga, Pak. Ini gula. Gula. Ayo, Mbak-Mbak, yang merasa manis ke sini, karena nggak usah pakai gula. Gula ini gimana caranya? Ini sudah dibuka, Pak. Pakai sini, Pak. Oh, wala. Ini sudah dibuka, Mbak. Ini sudah dibuka. Ini sudah dibuka, Pak. Ini sudah dibuka. Ini apa? Biduannya apa? Biduannya apa? Ini sudah dibuka, Pak. Ini sudah dibuka, Pak. Ini mau dibuka, Pak. Sama aja, Pak. Sama-sama, Pak. Sama-sama, Pak. Jadi ini kita di pabrik moktav di banyak negara. Dan ternyata sudah ekspor ke Dubai. Ya. Ekspor ke Dubai. Sudah berapa kali pesenannya, Pak? Sudah empat. Sudah empat kali. Sudah ada repeat ordernya lumayan ini, ya. Dan sekarang produk dalam negerinya juga. Bulan depan insya Allah mulai dua kontainer. Dua kontainer. Dua kontainer bulan depan. Dikirim nggak? Dube juga. Baru Dubai, ya? Dan ke peruntahan ke Nigeria itu lima kontainer. Ke Nigeria lima kontainer. Jadi potensi pangan alternatif kita sebenarnya luar biasa. Dan saya mau ngicipi ini gula dari singkok. Dan kalau kemudian kita, apa namanya, tidak bisa suasem pada gula. Karena tebu kita juga tidak terlalu bisa kompetitif. Pabrik gulanya juga kurang bisa memenuhi. Maka sebenarnya gula ini bisa menjadi alternatif, ya. Dan mungkin secara teknologi tidak terlalu sulit kalau kita bisa mengedukasi atau mengajak kelompok-kelompok gitu ya. Kemasan juga udah bagus. Namanya manes. Manes. Manes, Mas. Manes, ya. Ijin-ijin sudah beres ini? Sudah, Pak. Sudah ya? Maksud saya, kalau jualan sudah bisa lengkapnya kemasannya cantik ini. Kita cek ini. Kalau kata Bapak, mau bisa. Mau bisa. Tapi pun siapa. Waduh. Ternyata saksindo aja udah manis banget ini. Oh, ternyata pembuatnya ibu-ibu. Ini mie mocaful, Pak. Ini mie mocaful. Oke. Mie mocaful. Mie mocaful, Pak. 100% ya. Jadi ini adalah, apa, cabe. Cabenya sedia. Kalau cabenya bukan mocah, Pak. Cabenya bukan mocah, Pak. Cabenya bukan mocah, Pak. Cabenya bukan mocah, Pak. Oh, ini memang mie-nya anu ya? Nyemek gitu ya ini ya? Ini mie ayam, Bu? Iya, mie ayam. Nyemek ya? Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba, lexturnya ini. Saingan kemarin sama yang diboyolali apa enggak? Oh iya, coba, Pak. Enakannya dimana. Gimana, Pak? Enak-enak ini. Enak, Pak. Enak, Pak. Enak, Pak. Ada bedanya, Pak. Enakannya di sini atau di sana, Pak? Lembut. Lembut, tapi terlalu kenyal. Mungkin karena lidah kita terbiasa yang gandum ya. Itu mah jelus ya. Nah, ini masih kenyal. Tapi rasa singkongnya udah enggak ada, Pak. Nah, bener. Ini yang kedua nih yang saya mau ngomong. Rasa singkongnya udah enggak terasa. Jadi udah plain, betul-betul plain. Maka kalau teman-teman yang ahli pangan bisa meneliti ulang gitu ya. Dengan komposisi-komposisi yang lebih bagus, mungkin mie-nya akan lebih enak. Atau barangkali untuk sementara bisa dicampur dulu kali ya? Nah, kemarin memang di beberapa kabupaten yang sudah produksi mokaf untuk yang Bayer Nigel ya. Itu milih yang bahan-bahan. Oh, gitu. Kalau kualitasnya lebih bagus dari teksturnya, dari baunya, warna kita jauh lebih bagus dari yang lain gitu. Karena mulai dari proses awal, kita enzimnya pun enzim organik. Karena di proses fermentasi, Pak. Tiga hari, tiga malam. Supaya menghasilkan tepung mokaf itu udah menyerupai terigu. Ini bikin roti mokaf. Udah oke nih. Oke nih. Kalau tidak, bumbunya lembut. Lembut cuman masih kenyal ya? Iya. Karena kayak tepung kanji. 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 Tapi ya. Ya, bodoh. Kedalamnya kanji. Kedalamnya kanji. Kedalamnya kanji. Nah, ini kalau tempel di baju, malah nggak usah dibersihkan. Di setelikat itu lancip baju. Iya, Pak. Itu waktu muda gitu, Pak. Kayak ipadi, di seteliko. Jadi ini ayamnya makannya singkong ya? Jadi dari potensi dibancar itu sekitar 3600 hektar panggil potensi singkong. Arapannya nanti kumistit bisa dibancarkan untuk ugu kayu. Jadi apa Bu Hebatnya ini dibanding terigu menurut Jemingan? Hebatnya, non gluten pak. Satu. Apa? Non gluten. Tahu nggak non gluten? Tau. Tahu nggak? Hah? Tahu karena non gluten tidak mengandung gula. Apalagi? Kayak serat. Kayak serat, apalagi? Memperdayakan lingkungan yang ada? Memperdayakan potensi lingkungan yang ada. Yang jelas secarakan petani. Julu sebelum ada pembrik mungkaf, harga singkong itu cuma 700 perak pak. 700 perak pak. Sekarang berada dengan beli? 1500. Oh. Oke. Kapasitasnya? Ini. Jelengan gula kalau beli. 15 ton per hari. Per hari 15 ton? Ya. Terpenuhi nggak dari Bajan Negara saja? Untuk pendepan mungkin sudah nggak. Karena kita udah sekarang masih terpenuhi ya? Sekarang masih. Bu. 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 Ini bilang nggak Baudin ya, boleh? Denang kata itu. Oh. Nanti kita aliskan pak. Pak, bangun lupas petani singkong pak. hmm, ini besok mau diresmikan kokerasinya? masukan kita bangun itu mau bentuk korporasi petani UBK dari hulu sama hilir harapannya itu bisa saling sinergi namanya kalau nggak salah ini apa-apa banyak kondokan Ibu Santara, kondokan Ibu Santara ya, supaya lebih umum pak? ya udah, saya ngomong ya anak singkong nanti Bancar Negara itu kaya pak, nggak cuma singkong, yang lain banyak, kalau kita namanya singkong, nanti yang lain nggak ke, nggak bisa masuk ke dalam gitu kan ya ya misal saya yang gudang garam kayak rokok orang tua apa? nanti bisa naik kanu namanya apa Pak, biar hoki anak singkong kap anak singkong koneksi anak singkong nggak nggak apa-apa Pak, anak singkong nanti bisa naik ke kanu tiga sepukatnya Pak, anak singkong di desa itu ya anak singkong nggak apa-apa itu Bapak Roda Ini enak ya, nggak ada MSG. Sebenarnya ini jembo, kalau ini mau dijual dengan nasi yang bagus ini bisa jadi mie premium. Banyak rempah tanpa MSG. Dengan rasa ini loh, dengan rasa ini enak. Mbak Harin, foto Mbak Harin. Mbak Harin. Cepat! Tunggang jatuh seru. Kebalik. Kebalik. Oke Om P America. Cepat! Apa yang biasanya, Pak? Cepat semua? Apa? Pian ini ya… Gak jelasin apa ya? Ini namanya Chonbro Chonbro? Iya Kalau ini menjalani ketawa nanti Pak Tanja bisa diterim terus Ketawa itu ini ya meledai? Pak, kita indos Pak, ini Pak Waaaahahahah Bener dong Oh jadi ketawa Saya akan permisi Pak Indos, Indos, Indos Indos ya 1, 2, 3 Indos Jadi kalau melurut Pak, gimana Pak? Waaaaaah 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 Bapak Ibu terima kasih Terus Mas, sukses Mas Terima kasih Selamat Pak Selamat Pak Selamat Pak Gak apa-apa Bu, gak apa-apa ladangnya Gini Kripek Kripek Kayu jati, oh iya Kripek Kripek Tadi dirasa fanfare Tepat Ayo tunggu, tunggu Tepat 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 Jadi dari singkong saja, kita bicara ketahanan pangan kita, udah deh cukup. Hingga pengolahan hasil pertaniannya atau teknik pangannya sudah digembangkan macam-macam. Ini teman-teman sudah membuat tepungnya jadi tepung misang, ayam, pendoan. Jadi sudah dengan rasa-rasa yang orang-orang kalau membeli sudah dengan bumbunya. Maka menjadi sangat praktis dalam konteks kebutuhan di masyarakat. Yang dibutuhkan tadi adalah mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ya kita punya sendiri. Kita tahan sendiri, kan kalau kita membandingkan ya terigu, oke, ya. Tapi kita nggak bisa tanam sendiri, sedangkan dari singkong kita bisa tanam sendiri. Mana kemudian yang lebih baik, ya. Mungkin pelan-pelan ini harus masuk ke masyarakat, ke pasar, sambil mengurangi itu, gitu ya. Ini nilai kompetisi yang dimunculkan oleh masyarakat, karena praktiknya cukup bagus. Sehingga nanti mengawasi dari si kuantinya, kuantinya, dan kontinuitinya. Sudah ekspor ya, ke Dubai. Ke Dubai, sudah ekspor ke Dubai. Maka kalau kemudian masuk ke Dubai, itu testimoni dari Dubai. Bagaimana menggunakan tepung pokok itu, untuk kebutuhan apa di sana, dan bagaimana rasanya ke pengakuan internasional saatnya. Ini kekuatan salah satu pangan lokal yang bisa menjadi alternatif, substitusi atau menggantinya dari gandum. Bisa gak kita bisa begini, tapi belum satu, belum sumber, belum poran, ya. Masih banyak sekali, jagung, aduh banyak sekali. Apa-apa ya semua ya? Cuma nih mas ya? Iya. Pak Kagus, Pak Kagus. Pak Kagus, Pak Kagus. Cepatlah. Orang kena temen, ayo. Oke. Oke. Oke, minta temen ya. Yeay. Terima kasih.